Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi! Pi! Bangun Pi! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sepuluh merupakan apaan? Cepat kasih uang itu mas! Itu uang buat makan hari-hari, Bang! Buat bayar kontrak, kan? Itu juga hasil jadi jual perhiasan buat bayar hutang juragan! Ah, Bang! Aku butuh uang itu, Merlin! Buat apa sih, Bang? Buat apa yang senang-senang buat modal judi? Oh, Bang! Bang, jangan, Bang! Bang, jangan, Bang! Jangan, Bang! Bang, jangan! Jangan, Bang! 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 Abang! Abang! Jangan, jangan, Bang! Balikin, Bang! Uangnya, Bang! Bang! Aku tenang! Bang! Bang! Masih! Ibu! Bang! Abang! Jadi, Abang masih hubungan sama Tante ini? Eh, kamu mau saya ikut campur? Vir! Kenapa, Bang? Aku udah berusaha jadi istri yang baik buat Abang! Kenapa Abang tegal lakuin ini sama aku, Bang? Karena kamu bikin aku siar, Merlin! Semenjak aku menikah sama kamu, aku selalu kalah judi! Usaha aku hancur! Apalagi setelah kamu melahirkan dia, Aku bangkrut! Abang! Kenapa Abang ngomong gitu sama kita, Bang? Kenapa? Memang itu kan kenyataan! Sekarang, Minggir, aku mau pergi sama Ria karena dia wanita yang bisa membuat aku senang! Dia orang kaya! Bisa memberikan aku apa aja! Sementara kamu! Apa yang bisa kamu berikan?! Udah lah! Ikhlasin aja suami kamu ini! Dia jelas-jelas udah gak mau sama kamu! Ya? Jadi udah, gak usah banyak omong! Abang! Abang tolong, Bang! Sampai sama Tante ini, Bang! Apa yang dibilang itu gak bener, Bang! Ayo jahat! Ayo jahat! Ikut-ikutan anak kecil! Berisik! Bang! Bang, jangan pergi, Bang! Minggir! Malihin uangnya sih masih masih pergi, Bang! Mekir! Amang! Amang, jangan pergi, Bang! I, i, i! I, i, i! Apa? Ayah, ayah, balik, Bu! Semoga ayahmu gak jadi pergi, ya. 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 Ria! Gimana sih ini? Bikin jantungan tau gak? Ya enggak lah. Gila apa? Tenang aja. Aku itu gak akan nabrak mereka. Aku cuma mau kasih pelajaran sama anak dan istri kamu. Karena berani-beraninya panggil aku tante-tante. Enak aja. Bu! Ibu-ibu bangun! Bangun ibu! Tolong! Tolong! Alhamdulillah, Marni sudah sadar. Ibu, ibu sudah bangun. Makasih ibu-ibu. Ya, selamat bersama. Selamat bersama. Ibu-ibu, ayo kita pulang. Udah malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nasti. Nasti. Kunci pintunya. Sekalian. Ambil minum. Tiba-tiba ibu minum. Ya? Ya, bu. Marni! 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 Di mana kamu? Keluar! Suara siapa? Marni! 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 Pinter banget kamu ya, pura-pura sakit. Mana janji kamu mau mengelunasi hutang-hutang suami kamu? Saya belum punya duit. Itu alasan kamu aja. Tadi kamu pura-pura pingsan. Jangan-jangan kamu sekongkol sama suami kamu. Plastifra lazim. Enggak, bu. Saya nggak kayak gitu, demi Allah. Kesabaran saya sekarang sudah habis. Mana janji-janji kamu? Jangan bu tolong. Ibu Nasti sakit. Oke. Saya kasih waktu tiga hari. Dalam waktu tiga hari kamu tidak bisa melunasi. Kamu tahu sendiri alibatnya. Permisi. Sabar ya, ayah. Ini gara-gara ayah. Bu, ayah jahat. Ayah sakit pada kita. Marni! 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 Keluar! Siapa lagi? Marni! Yang punya kontrakan? Dimana nih, Bu? Marni! Keluar! Kamu tahu kan maksud kedatanganku sini? Iya, Bu. Tapi saya belum punya uang. Kamu sudah saya kasih waktu selama tiga bulan. Sekarang juga kosongkan kontrakan ini. Jangan, Bu. Tolong. Kami masih mau tinggal di sini. Kalau kamu mau masih tinggal di sini. Kamu bayar kontrakan ini. Kasih kesempatan, Bu. Untuk malam ini aja kita berteduh di sini. Ah! Sakit lagi sakit, Bu. Bu. Pergi kamu dari sini. Besok pagi-pagi kontrakan ini sudah ada yang mau ngisi. Malam ini aja, Bu. Saya mohon, Bu. Ingat. Semua pintu rumah ini sudah saya kunci. Dan kuncinya sudah saya pegang. Saya mau tinggal di mana, Bu? Emang gua pikirin, lu mau tinggal di mana, Ken? Udah, sekarang pergi aja. Pergi! Ayuh, kita pergi aja, Bu. Sama banget. Sedih banget pergi aja. Kita duduk dulu di sini. Kamu juga capek pastinya, kan? Kita ke mana, Bu? Kita cari ayah kamu, ya? Kamu nggak boleh ikut ibu. Kalau kamu ikut ibu, kamu susah. Nggak, Bu. Nanti nggak mau sama ayah. Ayah jahat. Tapi kita nggak punya tempat tinggal lagi. Kita bisa kerja apa saja, Bu. Apa saja. Nasti akan bantu ibu. Nasti. Itu ayah kamu. Kita ke sana, ya. Ayo. Abang, aku sama Nasti udah nggak punya uang. Udah nggak punya tempat tinggal. Emangnya, Abang nggak kasihan sama anak kamu. Denger, Margie. Kamu itu bukan istri aku lagi. Aku sudah menceraikan kamu. Dan anak ini, aku enggak mau punya anak seperti dia. Sadar. Bang Arnold harus sadar. Aku sadar, Martin. Aku sadar kalau kamu dan anak kamu ini pembawa siar buat aku. Jadi jangan pernah deketin aku lagi. Kalau enggak, kamu dan anak kamu ini akan menyesal! Udah yuk ah. Ya, penting banget sih ngeladenin gembel miskin kayak mereka ini. Aduh. Kita bukan gembel. Kita bukan miskin. Kita harus buktikan ke mereka, Nastin. Kita bisa kaya tanpa mereka. Bu! Bu! Bu, jangan mentah! Bu! Jangan kabur ya! Ayo! Kita kejar! Ayo! 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 Bu! Ayo! 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 ...mau beli sesuatu ke pasar. Begitu dipegang itu dagangan orang yang mau beliau beli... ...ternyata tangannya Rasulullah ini menyentuh sesuatu yang basah. Padahal itu dagangan-dagangan kering. Kemudian Rasulullah bertanya sama yang dagang, Pak kok kayaknya di dalamnya ada yang basah-basah? Pedagangnya itu menjawab, iya Rasul, dagangan saya semalam kena air hujan. Makanya saya taruh di bawah. Kan kagak kelihatan kalau ditaruh di bawah, yang kering di atas. Kata Rasulullah, oh gak boleh begini. Kalau misalnya memang dagangan Bapak ini basah tentunya ditaruh atas. Jadi nanti gak dipilih orang. Kalau begini kan namanya menipu, namanya ngebohongin. Orang zaman sekarang juga kan banyak banget yang begitu ya. Dagang jeruk, dagang apa yang bagus-bagus taruh atas. Giliran ngelayanin kita, yang jelek-jelek dikasih ke kita. Kita juga begitu, kadang-kadang jadi pembeli juga mohon maaf. Kurang beretika juga. Begitu tanya, duku berapa bang sekilo? Misalnya 20 ribu, boleh jajalin gak bang? Boleh. Kata-kata boleh jajalin itu kan cuma satu dua kan. Nah ini jajalin duku sampai seberapa. Dan ibu-ibu sekalian menipu seperti itu, Allah laknat. Kata Rasulullah, barang siapa yang menipu, maka dia bukan tergolong umat. Nah, mudul bi-lamin. Dali. Jadi gak jadi makan di sini nih, mau langsung pulang aja. Kita makan di rumah aja ya. Aku kangen masakan kamu. Marni? Aku harus kasih pelajaran di rumah. Bu, bu, bu. Udah deh, bu. Gak usah cari masalah, bu. Ayo dong. Yuk, katanya mau pulang, mau makan masakan aku. Eh, iya. Ayo. Lama deh. Lebih baik kita pulang. Gak ada gunanya ibu nemuin mereka. Kita harus pergi dari sini. Kita kan udah janji, kita udah bertekad, gak akan berurusan sama laki-laki itu. Tidak lama lagi kamu akan merasakan gimana rasanya disakiti, Arnold. Modus baru penipuan. Benar ini kayaknya. Bu! Ibu! Iya. Apaan sih? Bentar. Cepetan. Gira banget kayak perli yang gede banget. Ini nih, bu, bu, bu. Apaan? Ibu, coba ibu liat nih, bu. Ada modus penipuan baru. Modus penipuan baru. Gimana sih? Coba, coba dibacain. Sepasang suami istri itu menggunakan modus penipuan baru. Sang suami pura-pura meninggal. Agar istrinya bisa mengklaim warisan. Setelah si istri mendapatkan santunan asuransi kematian. Ternyata suaminya masih hidup. Mereka berdua buru-buru pergi dan pindah ke luar negeri. Bisa. Ibu bisa. Ibu langsung mau praktekin ke Surya. Ibu mau rayu dia, tersuruh nikahin. Habis itu, ibu beraksi. Aku yakin sih, ibu bisa ngedapetin om Surya. Buruan, bu. Biar kita kaya, pimpinnya segalanya. Pastilah. Ibu itu gak mau miskin. Hmm, aku juga gak mau. Siapa sih? Halo? Iya, mas. Aku di rumah. Oke. Siapa? Mas Dian. Aduh, si berjabat kere itu. Yang gak gablek duit tapi sok pura-pura mau nikahin kamu lagi. Hadeh, males. Mendingan kamu putusin aja cari yang lain. Kenapa sih? Hidup udah susah, cari yang susah. Udah, bu. Ibu tenang aja. Nih, dia udah deket kan, bu. Nanti aku langsung putusin dia. Ibu tau gak? Aku kan udah dapet target yang baru. Namanya Mas Tude. Udah ganteng. Kaya raya, bu. Bikin aku meleleh, bu. Kita bisa kaya raya dari dia, kan? Iya, tapi hati-hati. Jangan sampai salah target. Yang ada miskin kehatian, payah kita. Itu dia. Ya udah, kamu temuin putusin langsung. Siap, bu. Udah dateng, Mas. Ada yang mau aku bicarain sama kamu. Iya, tapi kamu dengerin aku dulu ya. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus gerak kembali ke kantor. Aku ke sini. Hanya ingin menitkan ini. Apa itu, Mas? Mas. Itu uang satu milia. Aku menitipkan ke kamu. Karena uang itu, tidak bisa aku masukkan ke rekeningku. Uang ini, sebagian untuk kita menikah. Dan sebagian untuk hidup kita. Iya, Mas. Sekarang, kamu tadi mau ngomong apa? Hmm? Ehm, gak jadi, Mas. Gak ada kok. Yaudah, aku ke kantor dulu ya. Iya, Mas. Hati-hati, ya, Mas. Banyaknya, Bu. Banyaknya, Bu. Ini duit. Uang, Bu. Dari siapa? Tian. Banyak banget. Kita ayo. Buat apa, ya? Kalau kamu gak mau nikah sama dia, kita harus cara-cara. Yang penting uang ini jadi milik kita. Gimana kalau kita bawa kabur aja uangnya, Bu? Aduh, Nasti. Itu ide bodoh. Yang ada kita itu hidupnya ketakutan. Jadi buronan jadi buronan, mau? Gak mungkin lah, Bu. Bu, ini tuh uang korupsi. Gak mungkin kan si Tian ngelapor ke polisi. Dia itu kan orang punya duit. Bisa aja nyuruh orang. Suruh cari kita, kita jadi buronan. Gak deh. Kalau gitu, ibu gak mau. Terus gimana dong, Bu? Iya ya. Ini uang harus jadi milik kita. Gimana ya? Apa, Bu? Kamu itu kan pernah baca artikel di HP tuh. Ingat gak? Penipuan pakai cara itu tuh yang diartikel kamu. Yang tadi aku bacain, ke Ibu. Nah, betul. Kita pakai cara itu aja. Oke juga, Bu, ini, Ibu. Aduh, ini, Ibu. Aduh, ini, Ibu. Aduh, ini, Ibu. Aduh, ini. Pasti meninggal. Tapi kenapa pasti meninggal, Bu? Pasti meninggal karena memenyelamatkan uang kamu. Dari perampokan, dia yang meninggal. Jadi, uang saya hilang di bawah perampok, Bu? Nek Tian, kau ngomongnya gitu sih. Tega banget. Kenapa Nek Tian lebih sayang uang itu daripada nyawa anak saya? Bukan itu maksud saya, Bu. Saya sedih melihat Nasti meninggal. Tapi, benar Nasti meninggal. Kamu lihat, kan? Kamu lihat sendiri. Saya tidak lihat bendera kuning di depan rumah. Maaf, Pak. Kami lupa, Pak. Nanti setelah pemakaman, akan segera kami pasang. Udah gak usah. Nanti setelah Nasti dimakamkan, saya gak tinggal di sini lagi. Ini udah disulatkan belum? Udah. Tinggal di makaman. Ayo kita kuburkan segera. Karena saya gak kuat. Aku lihat bukan Nasti. Sabar ya, Bu. Sabar. Mari kita berdoa. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Uang 1M ini jadi milik kita dan tidak ada orang yang cari-cari kita. Tenang menikmati uang 1M. Iya sih, Bu. Tapi tabung oksigen aku udah mau habis. Tenang aja. Lain kali Ibu tambahin tabungnya yang besar. Biar kamu gak kehabisan. Oh iya. Habis ini kamu harus rubah semua penampilan kamu nih ya. Dari rambut, alis. Pokoknya sampai orang gak kenalin kamu deh. Idung juga? Iya dong. Biar semua orang tuh gak kenalin kamu. Beres, Bu. Halo, Bu. Malam, Bu. Malam. Gimana nih? Ya, bagus kerjaan kalian. Nih, bayaran buat kalian. Kalian harus stand bay kalau sewaktu-waktu kita butuhkan lagi ya. Siap, Bu. Tapi lain kali tolong ditambah ya, Bu. Bayarannya. Soalnya gali lorong dalam tanah itu berat banget, Bu. Iya gak? Bener, Bu. Iya, betul, Bu. Iya, gampang itu, Ma. Ya. Udah. Oke, Bu. Makasih, Bu ya. Ayo, Bu. Iya. Apa tambah, Bu. Aksi aja lah ya. Ini baru aksi pertama. Tunggu aksi-aksi berikutnya dan sekarang Ibu yang biar beraksi. Oh, cakep nih ide ini kayaknya. Aku nih kurangnya apa, Mas? Aku pun jahat banget sih. Mau tau kamu kurangnya apa? Kamu tuh bawel, banyak protes, curigaan. Aku udah gak betah hidup sama kamu. Aku butuh wanita lain yang buat aku nyaman, bebas melakukan apapun. Aku gak terima pernikahan kamu seperti ini, Mas. Aku akan datangin rumah perempuan itu. Aku gak terima, Bu. Aku gak mau, Mas. Eh, jangan kamu! Aku nih laki-laki. Beraku tau menikah lagi. Harus kamu bersyukur. Aku cuma nikah sendiri sama Marno. Itu artinya, hak kamu sebagai istri cerah. Tidak aku kurangi. Kecuali, kecuali kalau kamu mau aku cerai. Tolong kamu! Ya Allah! Laki sibuk apa sih? Hei. Balas leah-nya temen. Mas, ini ada proposal asuransi. Baca deh, Mas. Bagus. apa ini? itu asuransi asuransi buat apa? aduh masa sih orang kayak mas Surya ini gak ngerti asuransi asuransi itu buat saving semua harta kekayaan mas Surya jadi nih mas kalau terjadi apa-apa kebakaran, kemalingan terus kerusakan rumah ini itu semua bisa di cover gitu loh mas, jadi kalau mas nanti sakit ya kan? aduh aduh belayah mendalik ya mas ya jangan sampai deh mas kalau terjadi meninggal gitu mas jadi lebih baik mas asuransi biar aman semuanya mas udah mas, mendingan mas tulis aja ahli warisnya siapa? aku gitu disitu iya sih memang aku memang lagi nyari asuransi cuma belum ada yang pas aja nah mas, udah ketemu yang cocok kan? ngapain nunggu lama? udah mendingan ambil lagian gak mungkin kan mas aku sebagai istri mas Surya mau nipu mas gak mungkin yaudah aku lama ini mau keuntungan buat kita yaudah kita masuk ya nanti tinggal aku kasih foto copy aku terus tanda tangan yaudah yaudah yes akhirnya aku berhasil merayu mas Surya aku akan bikin istri sahnya gak akan dapat apa-apa kalau terjadi apa-apa ah sama mas Surya ya gimana hasil meeting kemarin? hmm pokoknya saya mau arsitek yang terbaik soalnya ini proyek besar iya ya semuanya kami ngurus ya aduh sorry, sorry, sorry pasti mas, aku minta maaf ya aku malah yang ngagisin mas ya enggak, enggak, enggak aku yang salah si, aku bersih kenapa beraku aja eh, eh maaf ya mas eh, maaf maaf dude kamu ngapain disini? terus ini cara siapa? eh nanti kenalin ini temen aku, pasti aku kesini bukan mau kenalan sama dia yang aku tanya kamu ngapain disini sama dia? biasa aja kali ngomongnya emang lo ada masalah sama gue? Nasti kemana sih ini bocah? aduh Allah, lo bilang aja lo kan yang keganjenan sama pacar gue lo ngomong apa? lo tuh ya emang ya? eh, eh, udah, udah, udah udah gue berantem sih lo mau berani sama gue? tidak apa sih eh, eh udah Nasti nanti stop, stop, stop eh Nasti ngapain tuh lagi? nanti apa sih? Cis gue deket sama awak eh eh aw kamu siapa sih? berani banget ngatain anak orang aduh aduh aduh, siapa lagi? aduh ah kakak eh, tante maafin anti sama Nasti ya tante oh iya ibunya Nasti duduk deh Nasti, kita harus pergi ada kerjaan iya beneran ya pas udah aku duluan ya ya, hati hati ya aku akan bikin dia sakit aku akan bikin dia sakit terus mati karena gagal jantung eh dia akan punya riwayat sakit jantung eh, kamu udah pulang? udah mas tadi tuh habis bayar uang kuliahnya si Nasti oh iya mas, bentar ya aku bikinin kopi buat mas kamu tau aja aku pengen kopi iya dong istri yang baik harus tau aku apa maunya suami hehehe uh sebentar lagi mas surya minum kopi ini langsung tekanan darahnya naik dan jantungnya kambung langsung dia dana asuransinya keluar semua jatuh di ahli waris itu adalah aku dan istri sahnya iya gak dapet apa-apa ini mas kopinya ayo dong diminum selagi masih panas makasih ya Marni ya iya mau liat ini dulu di depannya mau liat ini dulu di depannya iya Mau menikahin aku. Iya iyalah sayang. Yakin aku seratus persen. Malahan nih, aku tuh mau ngelamar kamu. Kalau kamu mau ngelamar aku, mau nikahin aku, kamu harus putusin perempuan itu. Pasti sayang. Itu mau urusan gampang. Aku bakal putusin dia. Lagian nih ya, kalau dia tahu aku sama kamu, pasti dia bakal minta putus sendiri. Iya enggak? Iya. Ayo nih, yuk. Ayo. Aduh, Marni. Marni, tolong aku, Marni. Marni. Mas. Tolong Marni. Mas Zurya. Mari tolong aku, Marni tolong. Mas Zurya, kenapa di luar? Kalau ada yang lihat gimana sih? Itulah, Marni. Sepertinya obat itu sudah bekerja. Sakit jantungnya pasti kumat. Tenang, mas. Tenang. Aku akan bantu mas masuk ke dalam. Ayo, mas. Tolong, Marni. Ayo. Iya, mas. Iya, mas. Iya, mas. Tunggu, mas. Bawa saya ke rumah sakit, saya. Udah deh, mas. Mendingan mas istirahat aja di rumah. Ngapain sih ke rumah sakit? Walaupun kita punya uang, mas. Namanya itu pemborosan. Aku mahu, Marni. Udah deh, mas. Mendingan mas istirahat aja. Ngapain sih? Manja banget. Senyum-senyum kamu. Bu, apaan sih? Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. Apaan sih? Bikin penasaran aja. Diri, jangan marah-marah. Pokoknya ibu bakal seneng nih. Ntar. Taraaa! Kunci. Beli di mana kamu? Ini kunci rumah, bu. Dudek kasih rumah buat aku. Dan rumahnya itu gede banget, bu. Udah kayak mimpi. Dia kayaknya serius deh, bu. Mau nikahin aku. Jadi Dudek kasih kamu rumah karena mau nikahin kamu gitu aja? Ya iyalah, bu. Bukan hanya ngasih. Rumah ini atas nama aku. Yang bener. Aduh, bener-bener hebat. Ya dong anak ibu kan serda. Aduh, bu. Ya dong. Eh, Masli. Kamu tau gak? Hmm. Om Surya sekarang udah mulai sakit-sakitan. Nah. Berarti sebentar lagi dia. Dan ibu dapetin asuransinya. Seperti yang ibu harapin. Gak lama lagi. Tinggal itu tak, tok, tak. Ibu emang pimp. Mas Surya. Halo? Rosa. Rosa. Tolong. Tolong jemput aku, Rosa. Iya, tapi kamu di mana? Di rumahnya Marni, Rosa. Rumah Marni itu alamatnya di mana? Tolong kasih tau saya. Nanti saya akan ke sana, Mas. Di jalan Pertamina, Bang. Apa itu? Buk, pertanda Om Surya. Om Surya meninggal? Serius? Biasa aja, kagetnya bagus dong. Kalau dia meninggal, berarti ibu tuh dapet-apetnya cepet. Gimana sih kamu? Ibu pinter. Iya lah. Papa! Papa! Papa, buka, Pak! Siapa itu? Udah. Gini, sekarang kamu nangis senang-nangisnya sih. Cepetan, cepetan. Ini pasti anaknya, Mas. Mas Surya, kamu nangis senang-nangisnya. Nangis nih, nangis. Nangis, oke, oke. Om Surya, om. Siapa kamu? Ibu? Ibu bukannya... Iya, saya ibunya Nasti, dan kamu yang ngerebut pacarnya, kan? Udah deh, ibu. Ibu, gak usah baik tanya. Sekarang mana papa saya? Papa? Berarti kamu... Papa? Pa! Pa! Papa! 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 Aku mau bangun, Pa! Aduh, mau dibangunin gimana pun, gak bakal bangun. Papamu tuh udah meninggal. Ini pasti gara-gara kalian berdua kan? Kalian udah bikin bapakku meninggal, Pak. Eh, eh, eh. Kau nuduh siapa? Bokap lo meninggal itu kena serangan jantung. Jangan asal nuduh, lor. Mendingan kamu keluar dari sini. Keluar dari sini? Oh. 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 Keluar dari sini kamu. Harusnya kamu tuh bersyukur. Papa kamu udah kita rawat tau gak? Kalian berdua itu emang gak punya sopan santun. Segarang direbut. Kalian liat aja ya. Gak akan lama lagi kalian pasti akan dapat akibatnya. Eh, ngeliat lo jaga. Pergi gak. Enggak. Adik. Ini apa tangan sih kalian? Udah. Bawa pergi nih anak. Dari sini. Buruan. Papa udah gak ada. Apa? Dimana Mas Zurya? Awas kalian tangan sih. Bapak. Bu. Mas. Mas Zurya. Mas. Bangun mas. Mas. Bangun. Bangun. Mas Zurya. Mas Zurya. Bapak. Andi. Bapak kamu sudah gak ada. Bapak. 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 Mas Zurya bangun. Bangun. Kan aku udah bilang kalo dia tuh udah mati. Mau bawa pulang. Bawa pulang aja senuh. Malah gak repot kita. Tau ini lebay banget. Tau. Tau. Perlu kalian tau ya. Sebelum Mas Zurya meninggal. Sudah saya asuransikan semuanya. Mas Zurya. Tapi perlukan kalian tau. Ahli waris seutuhnya itu adalah saya. Oh iya. Saya sudah dibawa pengacara. Biar kalian gak usah repot-repot untuk pembagian hartanya Mas Zurya. Tapi inget. Bahwa kalian gak dapet apa-apa. Semuanya buat saya. Betul pak? Betul pak. Hmm. Saya sudah tau. Kalo kamu itu hanya memanfaatkan kekayaan Mas Zurya. Kamu tuh gak mencintai Mas Zurya. Sembarangan banget sih kalo ngomong. Eh. Saya tuh gak mungkin ya nikah sama Mas Zurya. Kalo gak pake. Gini kan. Alah. Saya udah tau semuanya. Mas Tih. Kita ini sekarang udah punya rumah mewah. Punya apartemen. Memang banyak lagi. Ya kan? Eh. Tapi bu. Hmm. Kayaknya rumah yang kita miliki. Apartemen yang kita miliki. Mending jangan kita tinggalin bu. Terus disewain aja. Kita tinggal di luar negeri. Biar orang-orang gak akan ada yang tau kita ada dimana. Ya gak? Tinggal di luar negeri gimana caranya Nasti. Ehm. Bentar ya bu. Nah gini bu. Mending ibu nikah lagi cari laki-laki kaya. Ibu nikah lagi? Bu. Kita tuh harus cepatnya pergi dari sini bu. Sebelum semua rahasia kita terbongkar. Dan satu hal lagi bu. Biar gak ada korban-korban penipuan itu mending ngejar kita. Udah. Gimana sih? Hmm? Mas Dude bu. Angkatlah. Halo Mas Dude. Eh. Eh. Iya mas. Oh. Oh. Baik, baik, baik. Ehm. Nanti eh. Aku sama ibu kesana. Ya aku samperin mas. Baik ya. Iya mas. Ya. Apaan ya? Waaaaa ibu! Apaan? Apaan? Bu. Mas Dude ada kabar gembira bu. Apaan? Mas Dude mau ngenalin kita sama pengusaha yang keras. Duit gede bu. Dia mau minta tolong ibu. Ibu ngapain? Hari gini gak boleh kita menyanyiakannya namanya uang gede. Cepet gede. Wah ayo bu. Ayo ayo ayo. Mas Dude. Mas Dude tolongin aku mas. Ibu mas. Ibu tolongin ibu mas. Ibu kamu kenapa? Ah bener-bener kamu ngomong pelan-pelan deh. Ibu mas. Ibu kecelakaan mas. Astaghfirullah Zim. Yaudah ayo kita cari sekarang. Ayo ayo. Jangan-jangan. Jasadnya sudah jatuh ke jurang. Iya. Sudah dicari sampai ke jurang. Tapi jasadnya gak ada pak. Iya. Iya. Ibu. Ibu. Tolongin ibu. Ibu. Tolongin ibu. Tolongin ibu. Iya iya iya. Kamu tenang dulu gak usah panik ya. Ibu. Ibu. Mas. Kalau emang ibu udah gak ada paling gak kita bisa menemuin jenazah aja mas. Yang sabar mbak. Sampai saat ini kami masih berusaha untuk menemukan jejaknya. Ibu. 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 Ibu bener nih mau korban pak. Ini punya ibu. 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 Ya ampun. Uangnya juga ikut dihilang mas. Ibu. Jangan-jangan ini perampogan pak. Ibu. Maaf pak. Barang ini harus kami bawa untuk barang bukti. Ibu. Ibu. Itu kan si Dude. Ada apa ini? Pak Rudy. Ini ibunya Nasti. Kecelakaan pak. Astagfirullahaladzim. Terus keadanya gimana? Jasadnya sampai saat ini belum ditemukan. Terus umanya aku titipan kemarin gimana? Sepertinya hilang juga pak. Kayaknya ini korban perampokan. Seperti dugang polisi. Ini kayaknya korban penjarahan pak. Ma. Mama. Mama harus dengerin nanti. Bu Marni kecelakaan. Apa? Kecelakaan? Iya. Tapi yaudahlah anti bersyukur banget. Karena mungkin itu hukuman dari Allah. Buat mereka. Mereka udah jahat sama Gita. Tapi terus sekarang keadaannya gimana? Keadaannya sih anti belum tau. Katanya Bu Marni tuh meninggal. Jenazahnya itu belum ditemukan. Jadi Arnold sudah menyetor investasinya? Sudah Bu. Tadi pagi. Bagus. Kalau gitu saya terima kasih banyak. Dan ini ada uang 300 juta buat kamu. Silahkan kamu bersenang-senang di luar negeri. Dan kamu keluar aja dari kantornya si Bejat itu. Terima kasih banyak Bu ya. Iya. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya. Masti. Ya Bu. Kita harus ada rencana lain. Kita harus melakukan. Iya juga ya Bu. Apa dong Bu? Ibu Neta yang minggu lalu nawarkan saya investasi? Iya. Tiba-tiba badannya panas tinggi. Terus. Terus meninggal. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Kalau Bapak berkenan. Bapak boleh datang ke rumah. Ke rumah saya. Iya, iya, iya. Nanti saya ke sana. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Bu. Maafkan keponakan saya, Pak. Bu. Saya turut berduka cita. Tapi. Mohon maaf sebelumnya. Saya mau bertanya. Apa dia pernah membicarakan tentang investasi sebelumnya? Dasar lagi-lagi tidak punya hati. Di depan orang mati aja masih nanyain soal bisnis dan uang. Ah. Bagaimana, Bu? Maaf, Pak. Saya gak ngerti bisnis ponakan saya. Karena dia gak pernah cerita apa-apa sama saya. Jadi saya bener-bener gak ngerti apa-apa, Pak. Ah. Jadi, Bu? Saya bener-bener gak ngerti. Kasian Neta ponakan saya. Anaknya mandiri, pekerja keras. Peter. Neta, kenapa kamu tinggalin tata kamu? Tidak ada. Waduh. Duda kenal aku gak ya. Gawat. Duda gak boleh ketemu dengan Arnold. Bayangin. Iya. Permisi ibu. Saya pacarnya Nasti. Nasti udah terdekat. Nasti. Layakin Allah. Maafin semua kesalahan Nasti ya. Jadi beneran Nasti meninggal. Nasti. 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 Maaf. Saya tantenya Nasti. Iya bu. Anak. Saya baru beberapa hari lalu ketemu sama dia. Dan kami berencana... Melangsung mempernikahan bulan depan. Iya nak. Tante mengerti. Maafin semua kesalahan Nasti ya. Halo. Ya ya. Saya seger kesana. Ya. Maaf bu. Saya gak bisa ikut pemakaman. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini sudah disiapkan dari pagi bu. Jadi begitu jenazah dimasukkan di langlahat. Petugas yang masukkan jenazah akan membuka papan di bawahnya. Sehingga Nasti bisa kabur lewat norong. Bagus. Ya udah. Biar tidak curiga buruan kalian sana. Ya siap. Ya. Ya siap. Setelah pemakaman ini berhasil. Aku akan bawa Nasti ke Amerika untuk operasi plastik. Mari bapak-bapak. Kita makamkan Almarhumah Neta binti Johan. Kita mulai saja pemakamannya. Tolong dibantu pak. Bapak-bapak. 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 Ayo. Ayo. Bu. Kuburan salah bu. Maksud kamu apa? Kuburannya yang sebelah sini gak ada lorongnya. Bu. Baik pak. Kita bicara sama pihak keluarga dulu ya. Aduh. Kita harus buangkan. Aduh. 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 Terus, mau gak! Aduh, ngapain mereka? Sampai. Ayo kita kesana. Ayo ambil anak aku, ayo! Ada apa ini? Ini kenapa digali lagi sih? Gak, gak mungkin! Gak, gak mungkin! Ayo buka! 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 Ini sepuk buat orang kalian! Gak! Gak! Ayo nasi, gak! 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 Nasty anak kamu. Berarti kamu... Kamu Mari! Ini Nasty anakku! Kapan kamu ngakuin di anak kamu? Kapan selama ini kamu nelantarin kita? Kita ngakuin apa saja buat iglom? Ini semua anak-anak kamu! Cukup! Cukup, Ari! Keterlaluan kamu! Kamu sengaja menikmati aku dan mengubur anak kamu di superhidup! Ini semua anak-anak kamu! Aku akan bawa kasus ini ke kantor polisi! Ikut aku! Enggak, aku gak mau ke kantor polisi! Ikut! Ini semua anak-anak kamu! Ini semua kakuan kamu! Ini semua anak-anak kamu! Kamu yang tinggalin kita! Mani! Mani, Tongo! Mani! Mani, berhenti! Mani! Berhenti! Berhenti, Kak! Kamu jangan cabur! Kamu pasti tahu di mana uangku disimpan! Ayo! Kembalikan uangku! Enggak! Kamu harus merasakan apa yang pernah aku rasain sama Nasik dulu! Lepasin, Kak! Enggak! Kamu harus kembalikan uangku! Ikut aku antar polisi! Ayo! Enggak, Ado! Lepasin! Oh! Tidak, Uang! Tidak! Tidak! Tidak, Tidak! Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Coba di, cek dulu Pak. Cek dulu, cek dulu. Ini lahir, wain lahir, wain lahir, wain lahir, wain lahir. Wain lahir, wain lahir, wain lahir. Ibu-ibu sekalian, kita kan pengen sehat lahir batin ya. Badan kita pengen sehat, hati kita juga pengen sehat. Cuma kalau misalnya hati kita ini kena penyakit, obatnya kagak nyari, di apotik coy. Nah kalau penyakit gohir, obatnya di apotik. Tapi kalau penyakit hati, ini obatnya pertama diri kita sendiri. Yang kedua rajin-rajin datang ke majista lim. Untuk diobatin tuh penyakitnya. Ada yang bilang ke uminya begini, mi apa semua manusia itu punya penyakit hati? Semuanya. Umi gak bilang jamaah doang yang punya penyakit hati. Ustadz-ustadah pun juga ada yang punya penyakit hati. Kalau hati kita lapang, Alhamdulillah hidup seneng. Ada tetangga kuat beli mobil, Alhamdulillah. Tetangga saya kuat beli mobil, siapa tahu anak kita mau lahir malam-malam. Nyari taksi, kagak nemu. Ya bu ya, kita bisa minjem mobil tetangga. Ini namanya hati lapang. Ada tetangga kuat beli motor, Alhamdulillah. Siapa tahu kita ketemu di mana-mana. Namanya rumahnya sama, rumahnya searah. Kita naik ojek juga kagak ada. Eh sama tetangga diajak, yaudah. Mau dibayar gak usah pok. Namanya kita tetangga. Lah kan lumayan duit ya. Ini namanya hati kita lapang. Tetangga beli motor meriang, darah tinggi naik. Tetangga kuat beli mobil, boom. Masuk rumah sakit di impus. Eh tetangga pergi haji, berlima. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini karena hati. Makanya di dalam kitab A'malul Kulub. Itu pernah umi baca bahwasannya hati manusia itu dibagi menjadi tiga. Pertama, kolbun sahih. Hati yang sehat. Mudah-mudahan kita tergolong hati yang sehat ya. Amin. Ya rabbal. Yang kedua kolbun marit hati yang penyakitan. Tapi masih nerima, diobatin orang masih mau. Masih lumayan ini yang kedua nih. Walaupun masih ada penyakitnya, diobatin masih mempan. Nah yang paling bahaya hati yang ketiga. Apa itu? Kolbun maut. Hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati itu udah kagak ngempan ngapa-ngapain udah. Lakinya kalau ngasih tahu, galakan dia. Kalau punya utang, ditagihnya nembak mulu. Tarsok. Tarsok. Begitu dikasih tahu, eh jangan begitu. Kalau utang mah tetap utang. Utang mah dibawa mati. Eh dia jawabnya apa? Tauan juga gue daripada dulu. Ini namanya hati sudah mati. Mudah-mudahan dalam hati kita penyakit yang namanya dendam. Allah hilangkan. Amin. Ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong wanita yang dirindukan oleh syurganya Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian sebetulnya banyak yang mau umi sampaikan ke jamaah. Namun apa boleh buat? Uminya juga harus ngajar di tempat lain juga. Insya Allah nanti ngaji kita, kita lanjutkan minggu depan ya. Ngaji lagi kita ya. Insya Allah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, pi, bangun pi! Apaan sih? Kok lo berdua udah balik sih? Yang terakhir mas ingat sebelum lupa. Apaan? Si, apaan sih? Terima kasih.